Ya, sebelum lagi di Membagi Motivasi Bangun Pagi Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 hal gak masuk akal di film Jakarta vs Everybody Kalau kalian belum nonton filmnya, kalian jangan nonton video ini Kalau kalian sudah nonton videonya, kalian lanjutkan video ini Kita diskusi bersama Hal gak masuk akal Pertama, si Dom ini di awal film tuh kenapa dia gak mandi-mandi ya? Digambarkan si Dom ini kan keluyuran kesana kemari itu casting Ke klub malam Bawa tas gak pulang-pulang, gak mandi ya kan? Lusuh, kucel gitu Hal gak masuk akal kedua Di tempat casting itu kan si Dom ini suruh lepas pakaian semuanya ya Pakaian yang dia pakai Apakah di tempat casting itu memang seperti itu ya? Hal gak masuk akal ketiga Si Dom ini minta bayaran sebelum bantu dorong mobil si Pinkan Apakah di Jakarta kalau minta tolong dorong mobil orang gitu Apakah ada bayarannya ya? Karena kalau di tempat aku ini gak perlu minta bayar uang sih Kita memang mau bantu gitu Hal gak masuk akal keempat Ketika si Dom selesai membantu dorong mobil si Pinkan Dia kan diajak naik mobil si Pinkan Itu kan suasananya malam tuh ya kan naik mobil Tapi ketika ada dalam mobil tuh suasananya jadi siang tiba-tiba Hal gak masuk akal kelima Kenapa si Pinkan ini bisa cuek ketika melihat si Dom itu lagi anu? Ya kayak gak ada masalah apa-apa gitu Halo mbak Pinkan Si Dom itu belum selesai anunya gitu Kenapa gak ketuk pintu dulu ya kan? Hal gak masuk akal ke enam bonus Kata Radit ke Dom Jangan pernah kurang-kurangkan itu barang Nanti di akhirat amal ibadah lo juga berkurang Ini gila sih Mereka jualan narkoba Tapi masih mikirin tentang akhirat Hal gak masuk akal ke tujuh bonus Alat-alat narkoba yang mereka pakai itu kayak asli gitu ya Itu asli atau bukan sih? Hal gak masuk akal ke delapan bonus Ketika Dom ngantar narkoba ke bandara tuh aku kayak takut gitu ya Aku kayak takut ketahuan gitu Nah kenapa Dom ini malah gak ketahuan gitu ya ketika ngantar narkoba di bandara Bandara itu kan harusnya sistem pendeteksi narkobanya kan canggih gitu kan Biasa terdeteksi tuh Hal gak masuk akal ke sembilan bonus Kamera mereka di film ini shoot filmnya tuh kayak gak masuk akal gitu ya Yang aku rasakan shoot film ini tuh aneh gitu Dan bikin aku sebagai penonton tuh bingung Ini mereka shootingnya gimana sih? Hal gak masuk akal ke sepuluh bonus Dom kan lagi nulis-nulis mimpi-mimpinya tuh di dinding kamar Masa si Dom mimpinya di tahun 2019 masih Jokowi? Ini bukannya justru menjadikan elektivitas Jokowi ini menurun ya Hal gak masuk akal ke sebelas bonus Si Dom ini pernah ketangkep polis atau gak sih? Di film ini tuh gak dijelaskan Hal gak masuk akal ke dua belas bonus Kok si Dom ini sering merekam si Pinkan dan Radit di kamar ya? Dia ngerekam diem-diem gitu Dan si Dom ini gak pernah ketahuan gitu Atau justru si Pinkan sama Radit ini memang sengaja gitu Hal gak masuk akal ke tiga belas bonus Cewek yang menjadi pria semayat itu nasibnya gimana ya? Setelah ehem-ehem sama si Dom Cewek itu gak dimunculkan lagi loh Hal gak masuk akal ke empat belas bonus Sebenernya si Dom ini polisnya tuh bukan sih Aku melihatnya si Dom ini semakin ke ujung film Dia kayak polisi gitu Tapi ternyata bukan ya Hal gak masuk akal ke lima belas bonus Si ibu-ibu kosan ini sebenernya siapa sih dia? Bandar besar? Atau hanya menikmati hasil aja? Kenapa tak terjelaskan? Oke jadi itu lima hal gak masuk akal Bonus 10 ya di film Jakarta vs Everybody Jika kalian punya hal gak masuk akal Dan tak terjelaskan lainnya di film ini Bisa komen di kolom komentar di bawah Terima kasih udah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Mau bagi motivasi bangun Pagi